Kembali di IDX Opening Bell Pemirsa, perdagangan saham bursa efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita akan membahasnya bersama analis Pina Arta Sekuritas, Nafan Ajigusta. Selamat pagi Mas Nafan. Selamat pagi Pak Cakri, selamat pagi Pemirsa Berita 1 TV. Iya, tetap semangat ya kita ya. Baik. Ini kalau semangatnya mungkin sama dengan tadi saat indeks dibuka. Begitu dibuka ini langsung menghijau begitu dan sejumlah analis juga nampaknya agak sepakat ini. Kalau pergerakan bursa di Maret ini nampaknya akan ngegas begitu untuk terus bisa menguat. Dari analis-analis sendiri Mas Nafan seperti apa? Iya, memang kalau kita lakukan, memang semestinya pada bulan Maret ini pergerakan indeks masih berpotensi ya. Bukan di zona positif. Mengingat kalau secara Februari ya, itu pergerakan indeks kita tuh mengalami penguatan yang signifikan. Seperti itu. Kalaupun untuk bulan Maret, kami mencermati adanya sentimen positif misalkan kalau secara umum berkaitan dengan penanganan pandemi dari pemerintah ya, dari berbagai negara di seluruh dunia. Dengan adanya vaksinasi massal yang ditempuh, maka dari itu hal sebut bisa berpotensi menjadi game changer daripada perbaikan maupun juga peningkatan kinerja perekonomian, baik itu global maupun juga secara domestik ya untuk tahun ini. Jadi, dengan demikian maka optimisme dari para pelaku usaha maupun juga masyarakat umumnya bisa meningkat. Sehingga dengan demikian maka akses perekonomian yang dijalankan pun juga bisa ditingkatkan seoptimal mungkin. Kemudian juga di sisi lain, kalau untuk bulan ini memang kami menanti ya, misalkan berkaitan dengan baik kinerja laporan keuangan any 10, untuk tahun 2020, bahkan juga untuk kuota satu tahun ini misalkan. Kemudian juga berkaitan dengan ada pengumuman dividen, begitu ya. Sehingga ini juga saya pikir memang semestinya juga proses akumulasi yang dilakukan oleh para paku investor pun juga masih bisa terus berlanjut kalau menurut saya. Artinya ini Mas Nafan juga sepakat ya, pergerakan indeks ini optimis untuk Maret ini akan bergerak positif. Kalau misalnya kita lihat, kita tepat 1 dan 2 Maret ini setahun dari pandemi. Kalau dilihat secara year to date, bagaimana pergerakan indeks kita? Apakah memang di tahun ini sudah ada pergerakan yang signifikan untuk bergerak ke arah yang positif dibandingkan tahun lalu begitu? Oke, disini kalau saya cermati bahwasannya kalau untuk bergerakan indeks pada tahun ini, memang ketika opening ya, itu saya lihat data itu di level 5.197. Dan posisi indeks pada saat ini adalah 6.360 ya, sekitar itu ya. Maka ini ada positif 360 poin daripada penguatan indeks pada tahun ini begitu ya. Sehingga dengan demikian, memang kita akui bahwasannya sentimen dari vaksinasi, Kemudian juga belum lagi sebelumnya itu berkaitan dengan misalkan adanya implementasi daripada omnibus loh, Misalkan dari, daripada misalkan adanya pengetapan Indonesia Investment Authority, Kemudian juga hal sebut juga berlanjut, misalkan daripada kebijakan BI, Misalkan dalam hal penurahan tikah suku bungacuan sebesar doki basis point pada Februari lalu, Itu juga bisa mendokasi pada kinerja indeks ya, sama di dalam Februari, kemudian juga di sisi lain. Yang kemarin saja nih misalkan, ini kan komitmen pemerintah dalam hal memberikan stimulus fiskal. Maka dari itu juga PPNBM 0% ya, pada properti itu diberlakukan. Kemudian juga PPNBM kendaraan pun juga sebesar 0% pun juga diberlakukan gitu ya, khusus untuk berpublikasi. Artinya banyak hal positif begitu ya, yang memang mengaruhi pergerakan selama setahun ini setelah kita dihantam pandemi tepat di tahun lalu. Itu kalau dari dalam negeri, kalau dari global sendiri, DPR Amerika Serikat sudah menyempakati stimulus jumbo-nya yang 1,9 triliun USD, Ini cukup berpengaruh tidak? Kalau terhadap bursa Amerika sendiri berpengaruh, membuat Dow Jones menghijau. Tapi kalau terhadap indeks IHSG sendiri seperti apa Mas Navan? Oke, di sini kalau saya melihat penguatan IHSG pada hari ini pun juga telah mendapatkan efek dominion ekonomi positif dan penguatan indeks di Wall Street misalkan. Karena kita akui bahwasannya salah satu sentimen positifnya yakni berkaitan dengan pengesahan ya daripada Kongres Amerika Serikat terhadap program stimulus Joe Biden, dan persen Amerika Serikat sebesar 1,9 triliun USD. Nanti tinggal ditunggu nih oleh Senat misalkan dalam hal untuk meloloskan gitu ya daripada rancang undang-undang tersebut gitu kan. Jadi ini sudah demikian kalau sudah diloloskan. Kalau nggak saya ini targetnya ini mesti di petang Maret ya, 14 Maret ya paling lambat gitu ya. Kalau misalkan jika sudah disahkan ya oleh Senat Amerika Serikat, maka dari itu pun juga optimisme pun juga bisa semakin kuat ya pada bulan Maret ini. Dan bisa terasa sampai ke IHSG ya begitu ya? Iya seperti itu. Karena kita akui bahwasannya program stimulus tersebut ini juga mempunyai program stimulus terbesar sepanjang sejarah Amerika Serikat. Jadi otomatis ini komitmen. Ini komitmen dalam hal penanggulan pandemi COVID-19 yang Amerika Serikat sehingga hal tersebut bisa memberikan optimisme bagi para pelakukas yang terkait dengan misalkan kenaikan kinerja inflasi yang Amerika Serikat. Memang sih sebelumnya hanya stag non di angka 1%. Ya hampir sama dengan Indonesia ya begitu ya. Tapi dengan ada stimulus tersebut ya saya pikir ini bertujuan dalam rangka melangkak daya beli masyarakat di Amerika Serikat, inflasi, kemudian juga bisa menurunkan kinerja tingkat pengangguran begitu ya. Sehingga otomatis perekonomian di sana akan lebih cenderung ekspansif begitu ya. Baik, baik. Dan kita kembali lagi kalau ke dalam negeri untuk BPS yang telah merilis inflasi Februari 2021 sebesar 0,10% month to month, angka ini turun dibandingkan inflasi Januari 2021. Nah ini mempengaruhi pergerakan indeks juga tidak? Sejauh apa Mas Navan? Ya memang kita akui bahwasannya perumahan daripada BPS ya terkait dengan penurunan laju inflasi, year on year, month to month, kemudian juga inflasi inti pun juga saya pikir saya pikir hal sebut mempengaruhi daripada kinerja pergerakan ISD pada hari ini. Kalau kemarin kan ini ditutup di level 1,50% ya. Untuk hari ini hanya 0,44% ya. Ya berarti saya pikir mungkin karena pengaruh daripada penurunan lajunya inflasi di tanah air. Tapi saya optimis ya bahwasannya nanti kita juga akan menghadapi periode bulan puasa maupun juga idul fitri sehingga hal-hal bisa berpotensi mendongkrat daripada kinerja konsumsi di tanah air sehingga dengan demikian maka kinerja inflasi di tanah air akan terdongkrat begitu ya. Belum lagi kita juga berharap vaksinasi massal bisa dilanjutkan secara berkesnambungan begitu. Dan sudah diterima oleh masyarakat ya. Ini akan lebih-lebih menjadi pendongkrak untuk IHSG sendiri. Untuk rentang untuk support dan resistance untuk indeks hari ini kira-kira ada di rentang berapa? Saat ini masih di 6.364 nampaknya terus mengalami peningkatan. Oke disini untuk level resistance yang saya tetapkan sebabnya di level 6.357 itu sudah tersentuh dan baik ya. Dan hari ini pun juga menguat di atas resistance saya. Jadi dalam ini maka resistance saya berikutnya saya tetapkan di level 6.390 hingga 6.400 ya untuk hari ini. Dengan level support terdekat yakni di level 6.260 begitu. Oke meskipun optimisme dirasakan di pasar namun apa yang sebaiknya bisa diantisipasi atau ditarget begitu oleh para pelaku pasar melihat kondisi indeks seperti ini? Oke disini kalau kita melihat misalkan dari pergerakan indeks di masing-masing sektor memang rata-rata mengalami penguatan. Kecuali mining yang terkoreksi sekitar 0,14%. Saya menurut saya ya bahwasannya hal sebut lebih dipengaruhi oleh sentimen negatif daripada penurunan berbagai harga komoditas dunia saat ini. Karena hal sebut dipicu oleh yang saya ingat itu penurunan harga minyak ya sekitar 1% lebih untuk oil. Kemudian para pelaku pasar akan menanti bagaimana hasil pertemuan daripada OPEC plus meeting pada hari kemis ini begitu ya dalam akas stabilisasi harga minyak dunia. Ini yang paling ditunggu oleh para pelaku investor terkait dengan pergerakan harga komoditas. Untuk harga komoditas. Baik kita akan jadat terlebih dahulu. Kita akan membahas kira-kira sahab apa saja yang menarik untuk direferensikan oleh Mas Navan di segmen berikutnya. Kami akan kembali usaha jadat pemirsa. Terima kasih.